Intro Nama Surastri Karma Trimurti atau SK Trimurti tercatat dalam sejarah dunia jurnalistik di Indonesia. Coretan dan tulisannya menggambarkan ia adalah sosok perempuan yang berpikiran cerdas, bersemangat tinggi, tegas dan berani mengambil sikap. Intro Saya mengagumi beliau sebagai senior saya dan saya pernah membaca tulisan-tulisannya di berbagai media dan saya sangat kagum karena beliau itu begitu hebat berjuang sehingga melawan Belanda, melawan kolonialisme itu, sehingga beliau kan sempat masuk ke penjara. Nah itu saya sangat kagum, keberani perempuan zaman itu, zaman kita masih dijajah untuk melawan penjajah. Bapak beliau itu mempunyai pendirian yang independen lah, dan konsisten. Seorang yang tidak mau dijajah. Saya melihat ibu itu sebagai seorang idealistik yang tidak pragmatis. Perempuan kelahiran Solo 11 Mei 1912 ini, putri pasangan Salim Banjaran Sari Mangun Suromo dan Sapa Rinten Binti Mangun Bisomo. Intro Pada masa mudanya, Trimurti berkecimpung di dunia pendidikan sebagai guru di sekolah dasar khusus putri di Surakarta dan Banyumas, serta di Perguruan Rakyat Bandung. Selain itu, ia juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan politik sebagai kader di Parti Indu. Karena menyebarkan pamflet anti penjajah, tahun 1936 ia dipenjarakan Belanda hingga 7 tahun di penjara wanita bulu, Semarang. Setelah dibebaskan, karena tidak diperbolehkan lagi mengajar, Trimurti bekerja di sebuah percetakan. Di sinilah, ia mulai aktif menjadi jurnalis dan menulis di majalah pikiran rakyat, pesat, beduk, dan genderang dengan nama samaran karma atau Trimurti. Dia sejak mudanya sudah kagum pada Bung Karno, dan kemudian ikut di dalam pergerakan kemerdekaan, di dalam organisasi-organisasi, dan termasuk juga di dalam organisasi pers. SK Trimurti adalah istri pengetik naskah otentik proklamasi kemerdekaan, Muhammad Ibnu Sayuti, atau yang lebih dikenal dengan Sayuti Melik. SK Trimurti itu beberapa kali bertemu dengan Sayuti Melik, mereka sering berdebat, dan akhirnya Sayuti Melik mengatakan, ya, saudara itu cocok dengan saya, kalau gitu saudara mau kawin dengan saya. Jadi, dan waktu itu SK Trimurti mengatakan akan pikir-pikir dulu, tapi kemudian dia menyetujui. Jadi dalam proses yang demikian cepat, karena memang terjadi pada masa-masa perjuangan. Dari perkawinan mereka, lahir dua orang putra yang diberi nama Musafir Karma Budiman dan Heru Baskoro. Pada masa pernikahannya dengan Sayuti, Trimurti mengalami romantisme perjuangan. Demi membela Sayuti yang menulis artikel berisi anjuran agar rakyat Indonesia tidak membantu Belanda dan dimuat di majalah tempat Trimurti bekerja, ia rela mengaku itu tulisannya, sehingga Trimurti dikenakan tahanan luar, karena saat itu ia sedang mengandung anak pertamanya. Bukan hanya itu, SK Trimurti juga orang yang masuk penjara bersama anaknya gitu, jadi bayinya itu dibawa ke dalam penjara. Jadi perjuangannya sebagai wartawan perempuan itu bukan main gitu. Tulisannya tak hanya mengajak bangkit melawan penjajah, tetapi Trimurti juga berusaha membuka pikiran dan memajukan kaum perempuan. Dia mengajak perempuan Indonesia lebih setara dan diperlakukan secara adil melalui organisasi yang dibentuknya, yakni Gerakan Wanita Indonesia Sedar atau Gerwis. Putri Trimurti bahkan berkesempatan untuk menyaksikan waktu Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saksi yang pertama kali lihat Bung Karno mengucapkan proklamasi sampai pengibaran bendera merah putih untuk berapa kali disaksikan oleh Ibu Trimurti. Pada masa kemerdekaan oleh Soekarno, SK Trimurti diangkat sebagai Menteri Perburuhan dalam Kabinet Amir Syarifuddin. Terima kasih.